Intro Selamat datang di perpustakaan Pustaka Mulia SD Negeri Jatimulyo Bodang Demak SD Negeri Jatimulyo didirikan pada tahun 1962 Dengan visi unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti, cinta tanah air, religius, dasarkan iman dan takwa Sedangkan misinya adalah menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama Sehingga terbentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Serta berakhlakul karibah Melaksanakan pembelajaran yang efektif sehingga dapat berkembang dengan maksimal serta berprestasi Budaya yang terapkan adalah setiap hari peserta didik, pejabat tangan Setiap masuk dan sepulang sekolah Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter serta didik Yaitu rasa hormat kepada bapak ibu guru Serta saling menyayangi sesama peserta didik Peserta didik memulai pembelajaran setiap jam 7 pagi Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut Salah satunya adalah menjelaskan siswa-siswi demi menggapai masa depan yang lebih baik Untuk mendukung tujuan mulia tersebut Maka pada tahun 2010 didirikanlah perpustakaan sekolah yang kami beri nama Perpustakaan Pustaka Mulia Yaitu perpustakaan yang selain untuk menterdaskan siswa Juga untuk menumbuhkan ahlak yang mulia Adapun visi perpustakaan kami adalah Sebagai pusat informasi dan sumber belajar Yang berbasis teknologi informasi Kemudian misi yang diusung adalah Memotivasi minat baca siswa Melengkapi sarana-perasarana serta koleksi dan sidi pembelajaran Memanfaatkan teknologi informasi Menciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan Mengerjakan administrasi dengan tertib dan teratur Mengembangkan kerjasama dengan perpustakaan dan instansi lainnya Demi kemajuan perpustakaan kami Kami bersama-sama berusaha sekuat tenaga Dan secara maksimal Untuk mendapatkan keunggulan dalam berbagai bidang 1. Unggul dalam sumber daya manusia Manajemen perpustakaan yang baik adalah salah satunya didukung oleh SDM Dengan kualifikasi akademiknya sesuai dengan bidangnya Oleh karena itu, kami menempatkan kepala perpustakaan yang kompeten Yaitu dari Satjana Ilmu Perpustakaan sesuai dengan Permendiknas No. 25 Tahun 2008 Tentang standar dan kualifikasi kepala perpustakaan sekolah Selain itu, juga didukung tenaga berpengalaman dan terbaik di bidangnya Keunggulan kedua Yaitu dalam bidang sarana-prasarana Sesuai dengan misi kami Yaitu menciptakan perpustakaan yang kondusif Aman, nyaman, dan menyenangkan Maka, kami berusaha melengkapi perustakaan kami Dengan fasilitas antara lain Ruang baca yang nyaman Ase yang adem Rezibo yang alami Taman baca yang asri Karpet yang empuk dan nyaman Selain itu juga, terdapat CCTV Ruang audio Dengan CD pembelajaran yang sangat lengkap LCD proyektor untuk bahan diskusi Serta sarana pendukung lainnya Selain itu, tak kalah pentingnya adalah Modernisasi di bidang absensi Dan katalog buku berupa kartu anggota elektronik Mesin absensi Katalog digital Software otomasi Terima kasih telah menonton Tata penataan ruang yang menarik dan representatif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan di dalam literatur Kami sadar bahwa buku adalah nyawa dari sebuah perpustakaan Perpustakaan yang unggul salah satunya didukung oleh literatur yang lengkap Perpustakaan kami terus berupaya melengkapi literatur tersebut dengan buku yang berkualitas Hal ini terbukti pada tahun 2016 saja kami menambahkan lebih dari 5.000 buku pada perpustakaan kami dengan dana yang bersumber Bukan hanya dari dana bos namun juga berasal dari bantuan desa, K3S, orang tua, alumni, dan masyarakat serta iorang dari guru kelas Selain memperkaya literatur dari buku kami juga memanfaatkan internet sebagai bahan ajar untuk memperkaya literatur perpustakaan kami Salah satunya perpustakaan digital Pembelajaran edukasi yang bersumber dari Balai Pengembangan Multimedia Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Indonesia Dengan alamat website medukasi.kemedikbud.co.id Keempat, unggul dalam bidang kerjasama Demi membuka wawasan dan kemajuan perpustakaan kami Maka kami menjadi bersama dengan berbagai pihak Antara lain, satu perpustakaan wilayah Semarang Perpustakaan daerah Nemak Perpustakaan gedung sari, satu maging utara Perpustakaan FD Sindang Mulia Semarang PPT IKP Perkuan tinggi Udinus dan beberapa instansi lainnya 5. Unggul dalam bidang IT Kami sadar bahwa software perpustakaan merupakan jantung dari perpustakaan Oleh karena itu, kami bekerjasama dengan Udinus sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia Khususnya dalam bidang teknologi informasi Kami menjalin kerjasama dalam hal pendampingan dan konsultasi Kami menghadirkan dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Udinus Usaha ini terwujud dengan adanya software pengelolaan perpustakaan Yang dapat mengelola secara otomatis Yang terponeksi dengan jaringan intranet Sehingga data komputer server dapat terhubung antara Pelayanan, pengelola, absen siswa, katalog, serta kepala perpustakaan Dan dapat terupdate secara real time Ada pun software tersebut bernama Mabzda Atau manajemen perpustakaan sekolah dasar Yang sangat lengkap fiturnya Yaitu meliputi pengelolaan buku, peminjaman, absensi elektronik, grafik, pelaporan, katalog digital, kartu elektronik anggota, dan lain sebagainya Selain itu juga, yang tidak kalah menariknya adalah Kedasama dalam produk pembelajaran berbasis mobile atau smartphone Hasil pengembangan materi yang didapat dari buku perpustakaan Serta mempertimbangkan dengan kebutuhan siswa Sebagai langkah awal Kedasama di bidang mobile learning berbasis smartphone Adalah terciptanya produk pembelajaran Melukis bangun ruang Berbasis mobile learning Yang selama ini paling dianggap sulit oleh siswa Sehingga diharapkan dengan aplikasi berbasis smartphone ini Maka siswa dapat dengan mudah memahami materi dalam subtema ini Dan upaya ini akan terus dikembangkan dalam materi-materi lainnya Selain itu juga Untuk mengantisipasi siswa yang inklusi Maka kami sudah menyiapkan aplikasi buku bicara Yaitu untuk mendapatkan materi dari buku Bagi siswa yang belum bisa membaca Agar tetap dapat memahami isi buku Yaitu dengan cara Mengklik dan kemudian mendengarkan isi materi dari aplikasi tersebut Keenam Unggul dalam luas ruangan Kami mengadakan perluasan ruangan antara lain Dengan menambah ruang baca Yang sebelumnya terpisah dari ruang perpustakaan Sekarang kami gabung demi kenyamanan dan kemajuan perpustakaan kami Ketujuh Unggul dalam budaya Semua usaha diatas rasanya hanya sia-sia Jika siswa tidak diberikan treatment khusus Atau ditanamkan pada jiwa dan aganya Yaitu Budaya gemar membaca Untuk menemukan minat baca siswa Maka kami mempunyai program unggulan yaitu Budaya literasi Yaitu siswa diberikan waktu 10 menit Untuk membaca buku yang berasal dari rumahnya masing-masing Serta ditukar kepada temannya yang lain Kedua Perpustakaan tematik Yaitu perpustakaan yang menerapkan materi Dengan lingkungan sekitarnya Ketiga One day one book Yaitu dalam satu minggu Anak diberi kesempatan satu buku Dan Ditujukan untuk dibaca One day one happy Yaitu siswa diberi kesempatan 15 menit Untuk bermain Tradisional setiap hari Sabtu Seperti bermain kelereng Permain Pertak Ompet Sunda Manda Dan lain sebagainya Hal ini bertujuan agar siswa Tidak lupa Kepada budayanya sendiri Dan untuk mengandalkan pikiran yang tegang Dengan kegiatan setiap harinya Ada pun dampak positif Keberadaan perpustakaan ini adalah Sebagai orang tua Dari alumni Yang berhasil Dalam menciptakan Lapangan pekerjaan Bahkan produknya Sudah dipasarkan di lokal Seperti jamu gendong Keribik tempe Serta yang dikirim Sampai keluar jawa Seperti bingkai Atau frame Dan terbang Harapan kami Dengan adanya perpustakaan ini Bisa bermanfaat sebesar-besarnya Khususnya bagi anak-anak kami Dan masyarakat sekitar pada umumnya Demikianlah profil dari Perpustakaan Pustaka Mulia Kebanggaan SDN Jati Mulia Menang Demak Semoga Perpustakaan ini Semakin eksis Semakin maju Dalam mengantarkan Stakeholdernya Serta masyarakat Dalam meraih masa depan Selamat bergabung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih